Markus 7, E21-23 Menyatakan dengan jelas bahwa pikiran dan perbuatan yang jauh bersumber dari dalam hati Hati yang kotor akan menaciskan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan Zagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan Yang diperlukan adalah hati yang dibaharui, diubahkan, dan hati yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Dari hati yang diubahkan kita dapat memuji Tuhan Merenung, menyatakan firman Allah di dalam hati kita Mencari Allah dan berseru kepada Tuhan Kasih Allah telah terbukti dengan kematian dan kebangkitannya Pengorbanannya adalah bagi kita semua Selidikilah aku ya Allah, ujilah aku, kenalilah hatiku dan pikiranku Apakah jalanku serau dan tenturlah aku di dalam jalan yang kekal Selamat pascah, Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!